Hai guys kali ini kita masak yang seger-seger ya guys ini ada jeruk nipis aku buatin dulu ini ikan ya guys ikan kita kasih jeruk nipis biar mengurangi rasa amisnya ataupun menghilangkan bau amisnya Oh ya guys ini aku pakai ikan tongkol sisik dan nanti kita masaknya pakai jahe-cabe bawang merah bawang putih dan ada cabai rawit serai lengkuas kunyit dan juga jahe guys aku masukkan juga kemiri ya guys ini ada dan jeruk dan kemiri sedikit dan asam potong eh guys ini nanti serumnya kita masukkan juga nanti masakanku ini konsepnya asam pedas tapi enggak tahu ini versinya aku bukan asam pedas yang kayak biasa cuman ini versi aku ya guys gue kasih daun kemangi juga dan kita blender aja bawang merah bawang putih cabai cabai rawit kemiri kunyit-kunyit janginya sampai halus guys terus kita tuangkan langsung ke kuali kayak gini masukkan air banyak pun nggak papa daun jeruk lengkuas sama serai yang udah digeprek daun salam dan asam potong guys jangan lupa dikasih garam guys garamnya secukupnya aja ya ini mau memasak yang seger-seger nggak usah pakai santan kalau udah kita naikkan kalau udah agak mendidih airnya kita masukkan ikan yang udah kita marinasi pakai jeruk jeruk nipis tadi ya guys seperti ini kita masukin sampai mendidih ini sama sekali nggak pakai santannya biar seger biar enggak enak guys kalau udah kita potong lagi jeruk nipis ini aku masukkin juga ke dalam biar ada kecut asam pokoknya enak guys gurih seperti ini guys pokoknya ini kayak asam pedas kayak gitu guys tapi bukan asam pedas yang kayak yang dibikin-bikin orang ya asam padeh bukan gitu ya ini versinya aku karena ini aku masukkan terong juga terongnya aku belahin seperti ini aja biar masuk garamnya dan bumbunya kalau udah kita langsung masukin aja kayak gini dan kita tutup lagi ya guys jangan lupa dimasukkan lagi sedikit air karena tadi agak kurang terus kita tutup lagi kalau udah agak empuk terongnya baru kita masukkan tomatnya pokoknya ini seger banget oh ya guys ini kemasukan juga cabe rawit biar makin pedas nantinya pokoknya ini guys hujan di luar makan pakai ini enak banget guys seger dan pedas enak enggak bikin enak karena dia enggak pakai santan gitu guys ini sama sekali enggak pakai penyedak berasa tapi udah kurasain udah enak rasanya ini kita taruh tadi daun kemangi biar makin seger guys kalau udah seperti ini ini udah mateng guys kita kecilkan aja apinya sebentar aja sampai layu daun kemanginya dan sekarang boleh kita makan pakai nasi hangat guys pokoknya ini guys beneran enak banget jangan lupa cobain di rumah ini asam padeh versinya aku guys selamat mencoba semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe like komen dan share kalau kalian suka video aku ya oke guys terima kasih terima kasih mari kita coba dan makan